Assalamualaikum, halo teman-teman semua, senang sekali bisa berjumpa lagi dan selamat datang kembali di channel saya ini. Di video sebelumnya yang berjudul Bedah Taman Episode 1, disitu saya sudah melakukan persiapan dengan mengosongkan isi taman. Nah, di video kali ini, saya sudah bisa menggarap sebagian dari rencana bedah taman saya. Dan yang saya lakukan adalah memaksimalkan tempat tersisa yang ada di taman kecil saya, yaitu berupa tembok dinding yang merupakan penyekat dengan rumah di sebelah saya. Konsepnya adalah vertical garden, di mana saya akan membuat rak yang tersusun ke atas atau secara vertikal pada dinding kosong yang merupakan pembatas dengan rumah tetangga tersebut. Seperti apa prosesnya, bahan atau material apa saja yang harus disiapkan, bisa kita saksikan di video berikut ini. Bahan yang pertama saya butuhkan adalah 1 batang bajaringan berukuran 6 meter. Saya membelinya di toko material dekat rumah dengan seharga Rp. 95.000 per batang. Dari 1 batang bajaringan ini, saya bisa potong menjadi 4 batang, 2 potong dengan ukuran masing-masing 2 meter, dan 2 batang sisanya masing-masing dengan ukuran 1 meter. Yang selanjutnya saya butuhkan adalah 4 buah siku untuk penyangga bajaringan yang saya beli di toko Mr. DIY. Nah ini dia siku penyangga yang saya maksudkan dengan lebar 25 cm, tinggi 15 cm, yang saya beli di toko Mr. DIY seharga Rp. 25.000 per buah. Selanjutnya adalah 10 buah dinabolt untuk memasang siku ke dinding. Ini harganya Rp. 1.000 per buah dibeli di material yang sama tempat membeli bajaringan. Yang selanjutnya diperlukan adalah 1 bor listrik yang kebetulan tersedia di rumah. Bor listrik ini untuk melubangi tembok yang nantinya akan dimasukkan dinabolt seperti ini. Dan ini adalah siku yang nanti akan dipasang di dinding. Ini bajaringan sedang diukur supaya letaknya di tengah. Dan proses pengeboran untuk melubangi dinding masih dilakukan. Dina boltnya dan sikunya sekarang sudah hampir terpasang sempurna. Proses pengerjaan memasang siku sudah hampir selesai. Bajaringannya juga sudah siap untuk ditempel di atasnya. Taraaa! Dan inilah rak bajaringannya sudah selesai. Di paling bawah adalah bajaringan dengan ukuran 2 meter. Dan ini adalah tembok yang memang sudah ada sebelumnya. Dan paling atas adalah rak bajaringan dengan ukuran lebih pendek yaitu 1 meter. Jadi inilah yang saya maksudkan konsep vertical garden. Dan mari kita lihat rak bajaringan yang sudah selesai dipasang di dinding. Dan di atasnya sudah tersusun dengan rapi deretan pot-pot bunga kesayangan saya. Dan bunga-bunga yang saya pilih untuk saya simpan dan saya tata di barisan pertama di rak paling bawah adalah bunga aglonema. Dan untuk rak yang di bagian atas ini sengaja saya pilih pot-pot yang berukuran kecil dan ringan. Dan kenapa saya memilih kelompok bunga aglonema untuk ditata di sini? Karena rupanya kelompok bunga aglonema ini adalah kelompok dengan jenis terbanyak dari bunga-bunga yang saya miliki. Terus terang saja saya sangat senang dan sangat puas dengan apa yang sudah saya kerjakan ini. Dengan menerapkan konsep penataan pot tanaman ke atas, saya bisa menghemat tempat lebih banyak. Dan otomatis penyimpanan pot bunga juga menjadi lebih praktis tanpa mengurangi sisi keindahannya. Dengan kata lain, konsep vertical garden ini bisa memberikan fungsi estetis dan juga fungsi praktis. Semoga tayangan video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang memiliki kendala yang sama seperti saya, yaitu memiliki keterbatasan lahan sehingga harus menyiasatinya sedemikian rupa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!